Oke guys balik lagi bersama gue tatang gaming disini dan di video kali ini gue mau share game mode lagi ke kalian ini game mode yang udah aku translate sebagian ya udah aku translate dan ini menurutku game modenya itu keren makanya aku mau translate gm ini dan ini aku di pertama sponnya sponnya itu di pantai nah disini disediain banyak Facebook sama apa itu namanya api Vika aku lupa namanya oke dan disini aku mau kasih tahu kalian tentang Oh apa ya tentang satu fitur di ATM ini untuk buka ATM nya kalian pencet F disini ada deposit withdraw saldo transfer yang di apa itu yang di di toko nanti yang dibawah sendiri itu ada ini ada lah ada yang buat di ini di maling jadi kalian bisa ambil uang di ATM dan ini apa sih kayaknya apa itu untuk telepon goyang ini belum aku apa itu belum aku aku translate karena baru berapa persennya sekitar lima persen lah tahu sepuluh persen yang aku translate baru job job dan yang di pelkot Oke jadi kita langsung aja ke balkot dan ini keren banget untuk helmnya langsung otomatis kita langsung ke pelkot aja Oke jadi ini kita udah sampai ke pelkotnya dan yang di bawah kanan itu kan ada apa itu ada text draw payah itu apa ide kalian jadi di sini kalian bisa lihat klik pide kalian lewat ini berapa lama mainnya jadi nanti kalau itu udah full maka pidenya udah maka kalian otomatis pide kayak disini ada enggak sih kita pencet up nah ini mencuri kalian bisa mencuri tapi harus ada apa itu polisi ya atau SAPD dari sini aku mau lihat banyak banget banget di dalam ini di dalam balkot itu untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan kalian harus ke balkot sini ya Oke ini udah di balkotnya dan ini ada apa itu ada audio streamnya ada musiknya oke di sini kita pencet up juga untuk ini untuk apa itu untuk melihat pekerjaan nah disini ada banyak banget pekerjaan yang pertama itu petani terus tukang pos, supir truk, tuang sampah, penggali, pengemis, supirbis, detektif, pengacara, penjaga penjara, pencuri mobil, keamanan, pengedar, penjual, senjata, tukang pizza, dan penambang nah sekarang disini aku masih level 2 nih skornya masih 2 maka aku mau kerja yang petani oke disini aku mau coba kerja petani dan pekerjaan petani ini beda ya nah disini kita langsung datang ke petaninya oke untuk caranya kalian tinggal kesini nah disini ada menu benih kemudian konfirmasi nah disini ada benih di punggung kalian kalian tinggal ke kendaraan ini kemudian nanti kalian nanam pakai traktor anjir susah oke caranya kalian ke ladang sini terus kalian pakai CMD plantar disini jaraknya jangan jauh-jauh sih walaupun harusnya agak jauh dikit nih oke terus ada cedanya kalau mau nanam dan apk universalnya ini nggak support yang di apk universal yang kemarin aku share jadi nanti aku kasih lagi link apk universal yang cocok buat ini buat di mode yang ini nggak tahu kenapa yang itu aku langsung for close jadi aku ganti aplikasi universalnya oke kalau udah kalian masuk ke kendaraan yang satunya sini sistemnya beda ya sama yang di GM java kalau GM java kan yang ngalam disana terus yang nge bacak ininya itu disini kita pasin ke tanamannya kalau udah kita tinggal turun aja nah turun terus kita ambil satu persatu yang tadi sini kalian ambil nah kalau udah diambil kalian tinggal ke kalian tadi pencet app lagi pencet app bentar ini pencet ini susah nah terus sampaikan tanam udah gitu aja diulangin terus harusnya ada animasinya ini nah ada kan untuk apa itu gajinya ini 120 dollar disini pakai sistem dollar ya dan nanti mungkin next akan aku kasih tahu cara membah gaji ataupun cara nambahin audio stream ataupun aku share tutorial cara apa itu cara aku transit GM ya aku transit GM ini di HP ya jadi lama banget untuk saya transit transit GM itu di HP kalau di komputer enak tinggal klik-klik doang kalau di HP itu susah dan harus fokus juga karena tulisannya kecil-klik doang oke di sini tinggal satu lagi dan kalian tinggal ulangin aja biar dapat banyak dan nanti kalian kalian bakal dapat gajinya itu dikirim ke ATM setelah payday yang dibawah ini putih-putih putih-putihnya itu penuh oke ini udah selesai dan kalian nanti juga bisa pakai kendaraan ini ada misinya juga ada pekerjaannya juga oke so singkat aja untuk video kali ini untuk next mungkin aku bakal buat video lagi jadi untuk kalian yang belum tahu cara pasang GM nya tahu caranya di Limehouse kalian bisa cek video-video yang sebelumnya ya oke jadi segini aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya